Halo guys, balik lagi sama aku Clara Buat yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya Nah di video kali ini, aku bakal bahas satu film horror dari Cina nih Dan nanti endingnya dijamin bakal bikin merinding deh Jadi pastiin kalian nonton sampe abis Oke deh, biar gak takut kita tonton bareng-bareng aja ya Dan gak usah pake lama langsung kita mulai Ceritanya diawalin sama kemunculan dua orang cewek ini nih Mereka tuh sahabatan Mereka kayak lagi latihan nari di satu panggung teater gitu Jadi cewek yang rambutnya dikuncir ini namanya Xiaoxia Dia jago bikin patung Sementara temennya yang rambutnya diurai ini jago banget nari balet Nah tiba-tiba mereka ngedenger ada suara kayak gebrakan pintu gitu Dan dicek nih sama si Xiaoxia yang rambutnya dikuncir Anehnya di luar ruangan itu muncul pintu misterius Pintu itu ngeluarin banyak banget bola merah Sambil sama dia disenterin kan soalnya gelap Ternyata di dalam pintu itu juga ada sebuah gaun Terus kedengeran ada bunyi nih di belakangnya Jadi dia nengok Tapi pas balikin badan lagi gaun yang tadi malah hilang Udah gitu senternya tiba-tiba mati Dia juga manggil-manggil temennya itu tapi gak dateng Terus malah ada kayak bayangan wanita gitu di depannya Dia kaget dan ketakutan Untungnya senter yang dia bawa itu bisa nyala lagi nih dan bayangan itu hilang Tapi ternyata sosok mengerikan itu ada di belakangnya Abis itu dia kebangun Ternyata itu cuma mimpinya si Xiaoxia guys Dan gak lama dia dapet pesan video nih dari sahabatnya itu Sahabatnya tuh ngajakin ketemuan Sebelumnya mereka sempet berantem nih Sahabatnya tuh marah Bahkan sampe buang boneka beruang ini Soalnya si Xiaoxia tuh disuruh kuliah keluar negeri sama keluarganya Dia bakal kuliah di Inggris Ini tuh keputusannya tiba-tiba banget Sahabatnya jadi sedih dan kecewa Karena dia kira mereka berdua bakal selalu bareng-bareng Tapi akhirnya mereka mau ketemuan nih Sebelum bentar lagi bakal berpisah kan Gak lama cewek ini dapet telpon Jadi dia ketemuan dulu nih di cafe sama temennya yang lain Sebenernya dia diajakin nonton gitu Tapi gak bisa kan karena dia mau ketemu sahabatnya Akhirnya dia langsung ke sekolah Karena mereka janjiannya ketemuan disana Mereka baikan, asik-asik ngobrol Sampai gak kerasa hari tuh udah malem Terus sahabatnya bilang Dia mau ngajakin si Xiaoxia ke satu tempat Tapi anehnya kok gak nyampe-nyampe Padahal mereka kan cuma di sekolah aja Bahkan mereka ngelewatin boneka beruang Yang waktu itu sempet dibuang sama sahabatnya Anehnya boneka itu ada di pohon Mereka juga sempet kayak foto-foto dulu buat kenang-kenangan Ternyata sahabatnya ngebawa dia ke satu tempat di sekolahnya ini nih Jadi mereka berdua tuh dulu sempet bikin janji di bawah pohon disini Katanya bakal selalu sama-sama dan gak akan berpisah Tapi ternyata si Xiaoxia kan mau kuliah ke luar negeri Jadi dia gak bisa nepatin janjinya nih Nah biar sahabatnya gak sedih Si Xiaoxia kepikiran mau ngulang janjinya sekali lagi Pokoknya dia janji gak akan ngebiarin sahabatnya ini kesepian Walaupun mereka berdua terpisah Terus si Xiaoxia tuh mau ngubur gelang persahabatan mereka berdua Sebagai tanda janji Tapi tiba-tiba malah ada tangan keluar dari tanah dong Dia teriak tapi temennya gak ngeliat apa-apa Lanjut nih abis itu sahabatnya yang jago nari latihan di panggung gitu Dan difoto-fotoin sama si Xiaoxia Pokoknya mereka main-main seneng-seneng Sampai tiba-tiba lampu teaternya jadi gelap dan ada penampilan aneh ini Udah gitu temennya tuh dibawa Cewek ini berusaha ngejar dan lagi-lagi dia ngeliat pintu aneh yang ada di mimpinya kemarin Sampai dia tuh bingung ini mimpi apa beneran Karena kejadian yang dia alamin seharian ini super aneh banget kan Dia masih berusaha ngejar terus nih temennya yang minta tolong Bahkan dia ngeliat boneka beruang tadi lagi-lagi tergeletak Seremnya dia malah ketemu sosok mengerikan ini dan dia dikejar Sampai si Xiaoxia berusaha ngumpet di dalam toilet nih Tapi makhluk itu tetap ngikutin dia Wujudnya tuh kayak tubuh yang dipenuhi perban dan dilapisi semen gitu Bahkan nyintip di atas kayak gini ngeri banget Dia ketakutan dan lari sambil masih terus berusaha nyari sahabatnya Bahkan dia masuk ke satu ruangan dan anehnya lagi-lagi dia ngeliat boneka beruang itu Itu tuh boneka beruang yang sama tapi kok ada dimana-mana kayak ada yang aneh kan Si Xiaoxia tetep masih lanjut mau nolongin sahabatnya Walau dia terus-terusan mengalami hal-hal yang aneh dan mengerikan Bahkan dia ngeliat sosok yang persis sama dirinya sendiri keluar dari ruang seni gitu Aneh banget kan Abis itu ngerinya pas dia samperin ke ruangan itu Dia malah ngeliat si makhluk mengerikan tadi udah nangkep sahabatnya Tapi guys lagi-lagi si Xiaoxia terbangun Jadi tadi itu cuma mimpi lagi Pantes aja aneh Tapi yang lebih aneh lagi dia malah kembali lagi ngalamin hal yang sama Kembali dapet pesan video dari sahabatnya Harus ketemu temen lagi di cafe Ngeliat boneka beruang itu Ngeliat tangan di bawah pohon Sampai dikejar-kejar manusia perban itu juga Semua kejadian itu dia alamin lagi Bahkan tiap hari dia kebangun di situasi yang sama Jadi ngulang terus gitu Cewek ini tuh gak tau sebenernya apa yang salah Pokoknya mimpi itu terus berulang Sampai dia nanya nih ke sahabatnya Dia gak tau ini apa sebenernya yang terjadi Tapi sahabatnya bilang Mungkin ini semua ya cuma halusinasi dia aja Si Xiaoxia capek banget Karena dia selalu ngeliat hal-hal yang mengerikan Selalu dikejar-kejar sama makhluk yang nyeremin itu Apalagi di akhir dia harus selalu ngeliat Sahabatnya meninggal karena makhluk itu Akhirnya setelah berkali-kali banget nih Kejebak di dalam mimpi yang sama Si Xiaoxia makin berani kan Tiap hari dia berusaha makin cepet Supaya sahabatnya gak tewas duluan Sayangnya dia udah coba berulang-ulang Tetep aja selalu gagal Sahabatnya selalu meninggal Gak bisa berubah Sampai akhirnya dia kumpulin semua keberaniannya nih Dan kali ini harus berhasil Dia udah ngumpet duluan di ruang seni sebelum sosok mengerikan itu dateng Dan kali ini berhasil dia pukul pake tongkat baseballnya Tapi si Xiaoxia shock banget Soalnya dibalik perban dan semen itu ternyata malah sahabatnya sendiri Jadi guys baru terungkap nih kejadian yang sebenernya Dan ini ngeri banget Jadi emang dia tuh sempet perpisahan sama sahabatnya ini Terus si Xiaoxia dikasih hadiah kamera sebagai hadiah perpisahannya Dan dia juga mau ngasih hadiah balesan kan ke sahabatnya Karena keahliannya bikin patung Jadi dia tuh mau bikinin patung untuk sahabatnya Bakal dia buatin persis Makanya dia butuh sahabatnya buat jadi model untuk cetakannya langsung Sahabatnya tuh udah khawatir sebenernya Tapi si Xiaoxia bilang tenang aja Dia udah ahli deh Jadi cara pembuatannya Si Xiaoxia bakal ngolesin semen gitu ke tubuh cewek ini Makanya sebelumnya dipasangin perban kayak gini dulu Sahabatnya juga udah diiket nih Biar posisinya gak gerak-gerak pas pencetakan semennya nanti Terus biar dia tenang selama prosesnya Dia juga dikasih minum sesuatu nih Yang bikin dia ngantuk dan jadi gak sadarkan diri Tiba-tiba sebelum mulai Si Xiaoxia tuh dapet telpon dari ibunya Gak lama dia balik lagi Dan ngeliat temennya udah tenang dan siap Yaudah langsung dia mulai aja nih prosesnya Di semen full Bahkan sampe ke wajahnya juga Eh lagi-lagi nih Dia dapet telpon dari ibunya Udah gitu Ini tuh nelfonnya rada lama Sebenernya si Xiaoxia udah nyediain lubang buat sahabatnya ini bernafas Tapi karena semennya cair dan turun-turun Lubang untuk nafasnya ini jadi ketutup Malah dia kan posisinya diiket Dan mulutnya juga udah ditutup semen Jadi dia gak bisa minta tolong Ini si Xiaoxia di luar gak sadar Ini si Xiaoxia di luar gak sadar Dia tenang-tenang aja Karena dia kira gak terjadi apa-apa Makanya dia lanjut telponan aja lama Sampai pas balik-balik dan mau lanjutin nyemennya Dia baru sadar lubang hidungnya ketutup dan gak ada hembusan nafasnya Jadi sahabatnya itu gak ketolong guys Dan ini si Xiaoxia bener-bener ngerasa bersalah banget Makanya dia tuh jadi stress dan pikirannya kacau Jadi mimpi-mimpi buruk yang dia alamin tadi tuh sebenernya pengaruh dari kondisi mentalnya yang stress Si Xiaoxia ini tuh berasa hampir gila Karena gak sengaja ngebunuh sahabatnya sendiri Apalagi mereka udah janji mau sama-sama terus kan Makanya si Xiaoxia ngerasa dia pantas mati juga Sampai arwah si sahabatnya tuh ikut sedih nih Ngeliat dia jadi stress Dia udah maafin kesalahannya si Xiaoxia sebenernya Karena ini kan kecelakaan Sebagai sahabat dia pengen Xiaoxia ini ngelajutin hidupnya dengan baik Dan sebenernya guys kasus ini tuh awalnya gak ketahuan Tapi ya dia gak bisa ngelajutin hidupnya dengan tenang Akhirnya si Xiaoxia milih jujur nih Dia ngelaporin dirinya sendiri ke polisi Dan ngungkapin semuanya Gimana guys pasti awalnya kalian kira ini teror hantu ya Gak nyangka banget ternyata endingnya bikin merinding ya guys Nah kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya Berikutnya aku pasti bakal ceritain kalian yang seru-seru lagi Yang lebih serem lagi Dan kalian juga boleh kasih tau aku di kolom komen ya Kalo kalian punya judul film seru yang pengen aku bahas Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye